Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Babu kodil kwarisi Utaibak menerang nomerangi Tawi mateni kaum kwarisi Walmulkidina lan wongsing Angas wongsing ingkar Batikau matil fudjati Sausia menerang pun jad Menerang argumentasi kebenaran Alihi mengatas ukwarisi Waqaulillahi ta'ala lan dawi Allah Ta'ala wa makanan Allah wa makanan orang nasabah Allah wa Allah wudzubillah isfaya nyesat nasabah Allah keaman engkau badai sejauh misal usain tahun nunjuk nasabah Allah kumengkau makhatta yubayina sehingga jelas nasabah Allah lagu maringkau maingkau yatakuna kangkudung lakoni taqwa kangkudung menggendari sopah kau wakana ibn Umar lana nasabah ibn Umar ya rawum iku ningali sopah ibn Umar atau berpendapat sopah ibn Umar lana nasabah ibn Umar ditingali sopah ibn Umar yang elek elek makhluk Allah wakala landa wa sopah ibn Umar innazum saktamnya khawarid iku intolaku iku podo buddhalan sopah khawarid ila ayat dan maring pera-pera ayat nazalat kang tumuran apa ayat fil kufari ing dalam pera-pera wang kafir wajah aluhamu kodogawi sopah khawarid haing ayat digawai alal mu'minin ingatasi wang mu'min hadasana Umar bin Hafs bin Liyah hadasana Adi hadasana Ahmad hadasana Khuitama hadasana Suwai bin Hufala qala aliyin radiyallahu anhu idha hadasukum nalikani nyeritani hadis inksunkum insalakabi ar-rasulillah sallallahu wa'alihi wasallam hadis ini sisi hadis pamobohlimongkodemi Allah laan akhir yakti ini yang kau kejungkel inksun minas samai sanging langit aku kejungkel sangkau langit atau jatuh sanging langit aku ahab duiku luweh tasenengi lai yamaring inksun min an akribati min bang yanto berdusta sopah inksun alihi ingatasi kanji nabi wa'idha hadasdula nalikani nyeritani hadis inksunkum insalakabi fima in dalam perkara bin ikang antaran inksun wa'binakum lan antarani insalakabi fa'inal harbamu kosa atamne perang yukhut'atun dikhot'atun harokatin hukhut'at dikhot'ah iku barang sing nipu wa'ini sami itu rasulullah wa'i sallallahu wa'alihi wasallam ya'kum sayah keruju kaumun bakal metu sopah kaumun kaum fi akhir zaman in dalam akhir masa kelurusani sohaban atau akhir zaman kelurusani sohaban akhir zaman mutlak sopah kuddatul asnan piro piro wong sing nom nom kabeh subaha ul ahlam tergobrol akali yakuluna podong ucap sopah subaha min khairi kau lil bariyah sangking api-api dawe api-api wong maksudnya dikanding nabi lah yujya wizi orang langkai orang liwati apa iman imani khwariz khanajirah piro piro tenggorokan pungkhwariz yang ruku napa deli lepas sopah ko minat dini sangging agama kama yang ruku koyoleh lepas sopah asah muapa anak panah minat romi hati sangking romi sangking yang tidak ngelimpar gende 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 bu bu bahkan nama laki tu mong kong ng jiwa ketemu sirak kabe mong kong 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 mong kong fa mong nabi kong dalam merangi ka Ajaran ada ganjaran liman-marin Kota lahimkan merangi Sobamani bumbung engkau yaumal kiamat Indahil jina kiamat Koran, siasanya koran Adik, adik, adik Haddasana Muhammad bin Sani Haddasana Abdullah bin Sani Haddasana Abdullah bin Sani Yahya bin Said Kota lahimu Muhammad bin Brahim Anadiyah Sangking kelompok Kharuriah Satu tempat yang singgul perang Yang menjadikan alih Asami'tan Nabiya salallahu aleyhi wassalam Qala adrimal haruriya Asami'tan Nabiya kuliyak rusifiyah iadid umah Walam yakul minha Kaumun sopa kaum takdirunakang Orang ison nyepelek nama Maksudnya nanggye nganggep jilik siroka Sholatakum masolati Sholatam dibanding mereka kalahakannya yak raun al-quran Podomoda sopa kaum al-qurana yang kurana ijawa Zerang niwati apa-qurana khulu Yang dirapura tenggor anekahum yang merupakan apa di lepas sopokom Naddin Murugasamiklan lepas anak panah menarik Romy hati sengibusur bayang jurumukoni ngali sopok Romy wong sing mana ilah sami maning panai Romy ilah naslih maring sing tongin sing tajem ilah risofi pegangan sing kange anak panah fayatama rofil bukoh bukoh ini sandu dari busur hal alikono itu gantung bira konek yang panah minat dami sayang gede apa saya konek berkohol ini kalau rumah nontonan yang salah faham ini termasuk ini kalau bila balik nerangakan ini kitab bukhori termasuk asokul kutub pada kitabillah azza wa jalanu kitab bukhori nomor kali kitab muslim ya sepakati ulama setelah kita buah oleh ahli sunnah oleh ulama seluruh dunia kitab sengsohan bukhori ini yang berarti kalau terangakan masalah-masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama kesalahan-kesalahan yang justru menjadi tragis bagi agama ini zaman rasulullah disebut kaum khawarid tiang-tiang khawarid itu sholat sholat segini-gini mau terus koran sholat terus terus koran sholat terus koran sholat terus pokoknya tahu orang salah daerah ini orang zina yok hafir daerah ini maling yok hafir daerah ini koruptor kita kok kata ngelidiknya itu sholat sholat ibadah wajibnya sholat ibadah tapi jari kanji nabi sholat yang model ini wajib diperagi karena ngeron kiyai sholat nomen-nomen itu malah salah karena apa? ini bahaya bagi agama sholat anak berlebihan itu bahaya bagi agama agama sama yang tak cerita kelompok khawarid itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh rasulullah ini ku zaman ali dan yang paling banyak mendapat skitob tentang khawarid adalah ketika ali perang dengan mu'awiyah dan karena perang maka saling bunuh saling tikam saling menghujan orang-orang sholat itu risih roh ali ya risih dari pemimpin islam tokoh penggabung perang merasakan wong tukaran roh mu'awiyah ya risih dari orang sholat pemimpin penggabung perang merasakan artinya dia terus merasa paling sholat dibanding ali dibanding apa? mu'awiyah dari dari ali ya gendoh dari mu'awiyah gendoh dari ali ya kakakak akhirnya kelompok ini meyakini bunuh ali ya ibadah bunuh ma'awiyah ya kakakak akhirnya kelompok ini orang-orang sholat yang keluar dari tatanan ali juga keluar dari tatanan ma'awiyah walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti ali untuk ma'awiyah bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka sedang duduk dirus kur'an sohri beribu duduk dirus kur'an poso tahajud gak pernah salah tapi makanya ini harus sampai salah faham dibeseni ali dibeseni na'ono kelompok ngono kan merangi sa'usai ikau matil hujah sa'usai mendapat penjeluh ini ampun nganti salah faham sampai salah faham rokok ini masalah paling sensitif dalam sejarah islam mereka ngadepi podo-podo orang islam bahkan orang islam sholat jadi kita ngadepi orang nekot sholat kalau ingin ngaji tengok-tengara kalau ngajar setuh akhir bulan tengok-tengara pagi malam masih tengok-tengara di dalu kalau terangkan masalah khawaris kenapa khawaris ini menjadi bahaya karena kesalahan yang tidak punya perhitungan jadi sholat tapi goblok misalnya kalau contoh kalau contoh misalnya tentang perempuan perempuan itu diaduk fitnah semua tragedi sosial karena perempuan orang nakal lali anak buji yang bergokat waduhan iai lali kitab yang bergokat waduhan bejabat lali tugas kewajiban yang bergokat sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu diponis semuanya serba hitam harus dijauhi harus apa tapi yang dia tidak menyadari kesalahan ini tanpa perhitungan ketika wong soleh menjauhi perempuan ini artinya perempuan didekati wong dolim dan produksinya mesti produksi wong dolim misalnya kok Mustafa soleh buji orang-orang orang-orang ini nambah anak makhluk artinya kalau Mustafa ini soleh makhluk orang soleh lalu sementara wong dolim produksi itu dolim besar-besar ini dalang-dalan ragi ini dalang-dalan di anak lewat bujuh selingkuh perkosa berarti produksi wong dolim jauh lebih cepat produksi wong dolim cepat produksi soleh lambat paham mulanya wong yang janggal poligami itu rapati ulama mungkin soal rawan ini dibuji jujur tapi rauh sah mengait-ngait non-agumo salah dalam konsep poligami produksi wong dolim mesti cepat jajal wong dolim tidak nyelingkuhi wong piro paham hasil kelingkuhan di anak hasil bujuh yang mengganggu surat nikah hasil perkosaan di anak produksi kedoliman yang cepat produksi soleh lambat di anak lorai serasong yang keimangan paham artinya andekan kesalehan terus main pukul rata menjauhi perempuan karena jage fitnah jage masalah wong dolim tidak menjauhi perempuan maka rata perempuan hanya melahirkan produksi begitu juga menyangkut harta wong kudu ada duwe ada macem-macem yang suka wong dolim menghindari harta yang soleh kewere yang dolim juga karyawan wate bisa gawa kelompok niklah kelompok macam-macem kelompok senam aneh-aneh yang soleh kewere kok gaya kelompok gungri piyawa edwe mengkat menggir paham sehingga kesalahian anti harta punya akibat begini nanti ke depan punya akibat begitu juga menyangkut pangkat sing dolim kompetisi kepenjabat akhirnya jadi putasi wakil bubati DPR sing soleh malam leset ketua RTW rapaju padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas sing dolim kak kata akhirnya pornografi gak kriminal semua kesalahan gak kriminal sing soleh berwet sek RTW rapaju nah kesalahan khawarif itu nanti punya akibat demikian antikan ditoleransi punya akibat demikian maka nabi pesan yang ali orang itu harus kamu lawan bahaya bagi agama kelompok kesalahan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan harus dibunuh karena bahaya bagi agama kesalahan tapi bikin kekacau nah itu khawarif pulang berkali-kali dihorong kenapa seorang rasul yang terhormat kenapa seorang rasul yang terhormat oleh Allah disifatir resmi disori khil al-fad dalam teori kalau seorang itu layak balil harus dipahami demikian artinya gak mungkin salah karena alapannya eksplisit saya gak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan 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 berkali-kali ngaji doyan 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 saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar ini terminal ini jalan-jalan kenapa karena kalau seorang ulama seorang nabi seorang wali orang-orang sholah itu tidak ngakui proses sosial yang bernama transaksi itu akan bahaya bagi agama ini akan bahaya bagi sekarang tidak ada kriminalitas pencurian penggarungan penyabutan pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar karena pasar ini masih sesuai dimana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi nah kepeng untuk gedang goreng kududuku lewat transaksi kepeng untuk gula ya harus lewat transaksi ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi dengan demikian ada ketertiban umum nah memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitro senah manusia karena mereka risih dengan yang nanya maling garong coba kalau tidak ada pasar orang ingin mendapat sesuatu lewat garong lewat menjahat dan sebagainya maka dunia akankah dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah proses kultur manusia yang sudah benar yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi karena ini menjadi stabil negara menjadi stabil komunitas menjadi stabil Allah sangat menganjurkan transaksi itu orang memiliki sesuatu lewat transaksi kenapa rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah s.w.t kalau tidak nanti agama dikiranya urusan etikaf urusan tahajud urusan tiyamullah urusan pososun padahal ciri utama agama adalah satu ibadah sholat sujud nomor dua mu'amalat ibadah sosial dan mu'amalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi bukan jalan pintas nyolong atau enggak nah proses agama yang kedua ini dihaku oleh para rasul lewat mereka itu yokelum dagang di pasar semua nabi punya sejarah sebagai pedagang jadi pedagang seperti wali-wali abdal yang penting senang di pasar mesti rapat tinggal kecuali ayat mafum dalam semua tradisi kelamaan tentang ayat sori itu enggak bisa kalau mafum mungkin yang mafum salah kalau sori enggak bisa sama enggak cerita kanji nabi itu pernah ditanya umumnya nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan nanti ketika ditanya siapa ikhtiar terbaik itu apa ya rasul ayul kasbi atyap amal terbaik itu kue kerja nganggu awak mudi nomor loro semua transaksi yang benar baik yang apa kalau ngerti baik buat jual beli tapi transaksi sampai ngalim pake ngerti kacos kita mu'in wajab agar muni kita bul baik itu maknanya kita transaksi sebab itu dibawah nya nanti ada sirka ada salam ada apa karena baik artinya transaksi jadi baik jual beli fakat tapi makanya kalau di kitab kita peke kita bul amalan dimulai kita bul baik nanti dibawahnya ada ada korbu ada sirka ada kirot ada macam-macam nah ini berkau makna dasarnya nah dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena disitu pola sosial sehat yaitu orang mendapat sesuatu hal lewat garok lewat gentur lewat nyopet agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi yaitu agama ada orang jual beli secara sihat yaitu agama agama yang benar transaksi yaitu agama disuruh ngakui transaksi secara legal dan itu juga agama termasuk agama adalah jual beli secara benar boleh napa ke anak istri juga termasuk agama juga termasuk agama semua kebaikan agama kata wakulu makrupen juga agama semua kebaikan namanya apa nah orang kuarif mereduksi agama hanya dengan kesalian subjektivitas misalnya ini itu ada 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 masjid istikosan transaksi ini 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 ibadah kapan men mergawir ini sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial dan itu bahaya bagi agama bahaya ikhtikaf ini itu itu yang isyak ke fadil tulkasbi ke fadil kerja terus orang itu cantong gagah saya canggul saya kebun kurma pun apa saya kebun pagi ada pari terus dari sahabat-sahabat yang ini orang ini saya rukain mustapah sahabat yang seneng haji seneng selai selai hal ayaku nujel dhuzillah wah saya akan lebih baik nak gagah kamu jangan komentar demikian dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik nah ini hebatnya rasulullah sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah mengenak udara ini paling sukses ya aku merkor atau kalah anak kiai yang seneng ngaji sekali ngaji 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 merosok kalau orang seneng ngaji ke dunian waj misalnya seneng ngaji apa anak 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 kerja jadi aku sukses baik 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 saja salah kiai dari yang yang melak kelompok ini di kiai dari kiai mulai orang ngaji malah ke dunian yang sawa akhirnya dia merasa kalah mereka berpikir salah maka dia merasa kalah terus perempat terus kelihir orang kaji nabi 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 nyalak 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 anak anak kaya pulau kan santai mante ngaji kalau biasa nabi 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 karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama sama cek di koran di khadis semua perilaku sosial yang benar itu bagian dari agama karena agama adalah amar makruf itu makmur diperintahkan diperintahkan adalah bagian dari agama akhirnya sohbet terpelajar sudah tahu sedang dalam bingkai agama sedang dalam bingkai agama tapi itu kan amat nabi yang nyalak nabi yang bareng beliau menjit dari nabi pasaran dalan dalan es malah ilikal menangan pesan 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 terminal paham yang ini kiseng belum mau kebenaran nuruti khawar itu kebenaran mu'anan ini ngon ngaji, ngon istiqhosaan ngon mat sebab itu koran itu hampir berapa persen 50 persen lebih cerita mu'amallah karena mu'amallah ada bagian dari malah ada dari nabi wakul lube'in makblur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasfi, termasuk ibadah terba terba paham, ini penting kalau ada maka saat ini kata nganggung ukuran kesalian yang ideal nganggung ukuran kesalian yang ideal akhirnya banyak masalah orang sholah kalau diukur ideal kira-kira warah menurut saya kalau orang ngarah jadi orang sholah temen-temen sumpah loh pengirahan, sholah yang temen-temen tapi yang lu'is warga langsung maksudnya yang temen-temen kalau anak-anak sekarang sering kira-kira menurut tapi sholah nabi kalau nabi juga sering menunjukkan kalau nabi juga menunjukkan wajib kalau kalau nabi juga menurut sunnah nabi kadang-kadang meninggal sunnah itu sunnah nabi nah aku milih sing ninggal ini paham ya loh karena kalau ulama ngelakoni terus nanti dikira sunnah itu dikira wajib itu bahaya bagi agama paham ya loh ulama itu dua tumpian ngapain dia ini dua dia ini dua kalau untuk niru nabi komplit ya niru ngelakoni ini ya niru ini ninggal paham ya loh kata siapa ninggal di bagian sunnah nabi karena kalau sunnahan dilakukan terus akan jadi khawarit nanti dikira wajib dan itu bahaya bagi agama sesuatu yang sunnah dikira wajib ngomong-ngomong kata nabi duha terus kata nabi tahajut terus kobliya bakjia terus bahaya ente waktu memang islam ngelakoni sunnah nanti ya nabi duhaanin salih walang rokaat tahajutin terkenal baik mitir suwalah rokaat ayo capan kobliya duha riwanya sing-sokis kaya patang rokaat baik biaya patang rokaat atar kobliya patang rokaat berasal sholat keringinak jauh pekeh nak kobliya maghrib orang pati muakadah wajib ngelakoni juga bodoh aja ini di sunnah tapi kalau tersangka jadi nak gue sholat kobliya maghrib kesana rarongan padahal di sunnah cuma orang muad kata kalau antaranya maghrib ke isak nabi sholat ngenteng isak disebut sholat aw pati tapi itu semua dilakukan nabi hanya sering ngelakukan juga sering meninggalkan apa-apa nabi ngelakoni terus pasti dikira wajib jangan kira orang kaya saya gak melakukan sunnah bisa melakukan sunnah cuma diperhitungan ngelakoni gampang itu kalau aku diperhitungan jadi ngelakoni singgah singgah paham ya aja kaya panjang pulau latihan ngiyahi khutbah idul fitri yang ke khutbah idul fitri kejangkemban terita manso maromadon sumat bahusitan min sawal fakaan namasa matahari pokoknya sampai nak poso romadon terus poso nemdino sangking sawal pun podokari poso setah sangking sawal fadilai bareng tangmuni tanggal tutup sakal bapak dosoan doso poso kaya ini mau makan makan rokaran ditomati munggu-munggu didar kula poso anu jenengan malah jenengan malah jenengan raposo orang gato ini ku pas awal akhir swankulo wah nyorokus nyainak semangatnya jerit bener jenengan rato ngopong sunak-sunak dan tidak orang kelakoni orang ketara ini kuyung nyanyan enggak boleh sepertengah ini susah idul fitri sosbah berpasur romadon sampai berapa berapa berlembang malah disumati akhirnya wah raga sampai tengah jarum malah gak ngelakoni wah rumah paham jadi kesalahan kesalahan yang over itu akan bahaya bagi agama ya akan bahaya bagi karena agama nanti kayak melukai hukum sosial misalnya sampe nomor si koran misalnya wah anak menung wangis gak berurusi alas uang lagi berurus koran nomor si anak 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 misra urusanku berarti demi koran tapi melukai hukum sosial sementara koran yang kamu baca yang kamu baca artinya lakukan kebaikan Allah mencintai sesuatu yang melalui dinaling kumamu ketika mau keluar dari koran kan belos bener gil tetap mau koran koran itu ngongkong ini kumamu lama kekakuan padara babi adi 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 kumamu adi adi iya kan lucu misalnya dari koran anak anak berkara susu terus aku mau nolong karena nomor tiga ada Quran, nomor nolong ada anak cara berpikir nolong ada anak ya, saya diri Quran, saya diri nolong ada anak, ya perintahnya nganti ibu, ya atas nama perintahnya, toh kamu tidak perlu lepas dari Quran, kan saat nolong anak, mau perintah Allah misalnya, saya diri Quran, anak tamu misalnya, Mustafa, wa rukun, assalamualaikum saya diri Quran, saya diri Quran, saya diri Quran yang saya diri Quran, saya diri Quran saya diri Quran, saya diri Quran itu kan, paham paham orang kok, saya diri Quran saya diri Quran, saya diri makhluk nomor tiga ini nah, kesaliannya keluar ini, paham paham ya, paham ya paham ya bahaya kesalian yang diri lalu ini Abdul Qasim al-Junaidi, termasuk tokoh tarifah paling gigih disini, Abdul Qasim al-Junaidi, dia punya tradisi poso nerus walaupun ada poso terkenali jembali santrini sering roh, saya makan itu, saya tidak kaya puluh-puluh, jadi kan poso nerus tapi jembali nonton tamu gimana saya makan baju di tamu, tidak sampai nerus hehehe, tadi santrini tapi tapi perasaannya dia tetap poso karena batalnya poso, orang menuruti nafsu namun yang mulai tetap biasa orang yang kagum batal, rokokan terus kagumnya poso menisar rokokan terus orang-orang ya sekadar pas paham kan? loh kok hahaha hahaha jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan nabi itu variasinya banyak toh kita tetap dalam bingkai kesunatan bingkai kebaik, kebaik dimitalkan kaya diri al-Quran digaguh anak-anak berurusi ya kebaikan lana ketika ada nabi kaya nak sholat jadi imam sangat cepat perhitungannya nabi fa'inna fi'ihim abdu'i fa'wazal ajar wakana rasulullah idha sholat fasa mi'a buka as-hobi khufafah sholat lana kaya nabi kaya nak jadi sholat jadi imam sangat cepat iku nenggurimu wana wang lemah wana wang si dui kepenti kaya wang nganggur rapi N.S sholatnya suwila ramah salam orang ada di jadwal orang ada di jadwal orang ada di jadwal tapi wang si di anak cilik ini ngomah ibu-ibu si makmung kue di anak cilik ini ngomah mesti sholatnya kesusun ngurusi anak kaya ini nganggur wang anak edipateran nabi gak bisa kamu sepihak begitu jari nabi gak boleh sholat tujuh standar dengan mempertimbangkan dan nabi ketika sholat nangis dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah jamaah itu khufafah sholat nabi mempercepat sholat jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak gak bisa kamu katakan berarti nabi ngalakan sholat berarti nabi gak ada masalah ketika sholat ya tadi jika agama selalu menang setelah kaya 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 kulon sama ada kaya 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 masih terus terus kasur sepertinya kaya 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 menang dan di pasaran kita anggap melakukan sunnah 2 dan terminyah kita anggap melakukan perintahnya karena itu sedang dalam fkah halat pula ini tidak ada penangan kalian bahas bapak itu termasuk kiai itu rempang haris maka ngapal koran dihormati itu paling senang itu mahrum bapak yang dalam mau sarapan itu mahrum yang kau nanteng dalam itu mahrum bapak itu mahrum alas itu mahrum ke sini itu mahrum bapak jeniana kalau senang mahrum alasan itu mahrum gak ngerti yang bapak jenur salim jadi misteri jadi apa yang senang mahrum itu cerita dan beliau cerita sambil berkaca-kaca terutama dari warung-warung yang orangnya itu lemah dia kata roda-roda lemah atau apa cerita bapak dan dia tidak pezina tidak menjual itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap yang namanya ini orang nanti buka warung itu artinya mau nyolong mau menjual diri sebagai pezina mau korupsi dia inginya berdagang secara normal itu artinya tolak dulu kan jadi setiap orang yang buka toko buka warung itu artinya orang yang melawan kezinaan melawan maling, melawan penjahat karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan nur dan itu sangat menolong agama sangat menolong jadi yang ibadahnya orang yang terhadap orang yang juga warung mencari warung yang mencari nafkah lewat jalan nurong itu ini ibadah karena itu artinya ini melawan maling melawan sistem-sistem cara-cara yang kok padahal kita tahu ciri utama agama adalah ciri utama agama yang menolong Fiklul Wajib dan salat nomor dua sarkul haram dan sarkul haram dalam masalah resmi tentu implementasinya diwujudkan lewat duwe warung, duwe toko, paham ya? diwujudkan lewat jalan nurong-jalan nurong terus diwujudkan ke piring Jepang itu orang nilai piring Jepang nilai perlawanan terhadap orang belum nyopet paham? rai rai potongan nyopet nilai perlawanan terhadap mergawai karena dia nyopet nilai nilai mergawai dianggap perlawanan sangkat tabiat buruk nyopet maling dan dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari mulanya itu juga bergabung orang kemalah kefatwa kemarung buakmu ru'ah itu cara bapak wah pokus paling gak berkenan nilai-nilai puas wengkar banget anak puluhan itu anak puluhan cerita bila-bila itu merikin anak puluhan cerita bila-bila itu masuk orang maafan itu nak jajan SDTK kira-kira rapat itu ya tapi tetap jajan negeri itu tak sanggup katuluhan di protes buatan dipangan di tuku rai isrok ya orang ya malah nara tuku malah isrok karena bagi saya ada seorang tua jadat tua mergawai SDTK itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal dalam tolabul halal itu ibadah paling gak bunuh maling bunuh mental copet dan dia juga bunuh mental tolabul halal somber dua weng disedekai langsung kadang tersinggung tapi kalau lewat transaksi kan terhormat karena ketanya lewat apa transaksi daripada disedekai langsung sewu terhormat kalau lewat apa kalau tidak ditakai kalian bujuk kalian apa buatan isrok anak kurablanjwa malah isrok isrok itu hitap pada saya pada kita semua bukan pada mereka misalnya katus saya 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 yang saya termasuk dianggap pengalim kaliber itu mesti ada duit saya ketahui satu dua 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 tetap saya ketahui cara pengirahan berlebihan aku menyimpan duit apa saya ketahui orang-orang tidak memahami bangsa isrok itu jajan rong itu isrok nah cara pengirahan malian saya kaya raya kalau duit kalau topres kalau kotak orang-orang itu isrok mulanya kalau dikritik isrok malah dari segi ikhtikar dan kandunyim ini ya iya kayak pula mesti didik satu saya ketahui tak lepas rong anakku jajan kan bagi ibu-ibu jajan kan beruntung untuk duit rong sangat berarti sementara duit satu saya bagi saya tak simpen kaya-kaya itu isrok mereka beras gula kaya-kaya mestinya saya takut isrok justru kalau saya tidak melepas uang itu saya ini malah isrok kalau tidak melepas itu mereka nyimpannya kake paham nyimpannya kake padahal kalau saya lem pas nguntung no orang yang sangat lem paham dulu goblok dimarani paham masalah paham jadi yang si jepet kalau di lepas tidak akibat papa sudah tidak punya akibat papa akibatnya positif bagi si janda ini sementara simpen tidak di akibat tuk rong Rong ini nge-nyimpen Rp. 6 juta oleh denda akibat juga nah orangnya kan tidak ada gunanya itu tidak simpen Rp. 6 juta ini tidak lepas man berarti saat disimpen itu yang pentingnya itu malah ini orang yang sering dikritik itu masalah kan, nge-nyimpen, iktikar paham ini? itu yang sering masalah adalah sebetulnya malah nge-nyimpen jadi misalnya kita di orang juga kita ambil 20 pasang terus nge-kei orang kita ngelirin lorong dari bujum Pak Esrof, kamu kakakil lorong kamu kakakil lorong, kamu kakakil lorong justru kalau lorong itu malah gak esrof paham? kok malah gak kakil lorong, biarannya esrof, untuk nge-nyimpen cara berpikir ya elak jadi berpikir wala tuh seribu yang kemahitam itu saya, kita ya kan disini nge-nya, ya tetap jajan ya tetap jajan ya akhirnya anak-anak itu paham, oh maksudnya bapak itu nolong ya sudah paham ya terus nge-nyimpen sama ngerti kesalian model khawarit itu bahaya mereka gak dipikir terus kanji nabi ngertikan wong sing khawarit kudu diberang dalam jaman seksinal ini kita kalau eleng peristiwa di Indonesia jaman LDI DITI DITI jahil Islam ini dulu kan difonis NO paham ya msbawirian DITI difonis NO NO bersama negara menumpas DITI ini kakak di juru-juru gunung Pak Modoyasin tentara yang Islam itu bingung Pak Modoyasin kalau diberang pemberontak jadi itu kita ini menangis ulama-ulama pernah padu pakalik diberi pasukan msbawir diberikan aku gak bingung tapi diutus calik dan merana yo tidak buru-buru yang msbawir pakai msbawir kalau lagi ngomong kalau lagi ngomong ya dia pee karena ini ini patwa bukas pertama masing-masing dalam tradisi Indonesia itu adalah kasus yang ini. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Tidina Ali. Tidina Ali ngadepi kelompok sini keluar. Anak-anaknya Siti Buena, Bojongnya kelangkengan ya di Beno. Mereka ada alasan yang lagi mau cokor. Dari Siti Ali, Ini Quran yang diberikan, Aku mengungkannya, Aku menguruskan anak. Quran ini sudah bisa ngomong, Aku mengungkannya, Aku mengungkannya, Aku mengungkannya, Nanti aku mengungkannya, Aku mengungkannya. Faham? Nah sebetulnya kemenangan Quran, Kemenangan Islam, Kemenangan agama, Aku sudah jadi, Aku merasa, Coba sambungkan, Ayat, Fitratawahillati fatoran nasa alihah, Dhalikat binul qayyim, Fakim wajhah talib binul qayyim, Termasuk siri utama siri al-qayyim, Fitratawahillati fatoran nasa alihah, La sabidhi lalikhal killah, Itu disebut Quran, Dhalikat binul qayyim, Termasuk fitrah manusia itu, Kalau ingin mendapatkan sesuatu, Lewat transaksi, Bandar narkobay, Raksus bajingan, Uang, Bandar narkobay, Bajingan, Bajingan, Dia ingin, Sabu-sabu, Transaksi, Orang saling garong, Padahal antar bandar, Dia ingin untuk narkobay, Lewat narkobay, Kora lewat saling garong, Yang penggawannya garong, Padahal juga kegarongan, Tapi pas ingin transaksi, Sabu-sabu, Lewat narkobay, Kora garong wak, Garong wak, Garong wak kancangnya, Sebenarnya, Dedika, Sesama garong tidak perlu menggarong, Padahal, Jika transaksi itu pun narkobay, Kau duit, Garongan, Bagaimana yang lucu itu, Malah ini, Mereka tidak ada kelompoknya, Dekat keliru, Dekat, 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 Sampai, Kalau begitu, Kita sedang sholat, Sedang beragama, Yang sedang transaksi secara sah, Ya juga sedang, Beragama, Malah ini, Ketika ganja Nabi, Dekat, Dekat, Gampang, 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 Sampai nanti ngintikan hal yang sifatnya biologis, Bahkan, Bahkan, Yang ngumpuli bojo ini bagian dari agama, Sahabat tanya, Masa ngumpuli bojo untuk ganjaran, Ya Rasulullah, Terus Nabi, Uang ngumpuli bojo ini bagian dari agama, Karena dengan demikian, Yang ngumpuli bojo ini kabir, Prostitusi tutup, Nak ngumpuli bojo bagian dari perlawanan, Terhadap prostitusi, Itu ya, Soal bojo ini kumpuli, Mau ke rajin apa, Bojo ini malah menyumbang kriminalitas, Maka, Bojo bicara gelap, Dari Nabi, Dila anak timur, Menyumbang kriminalitas, Nabi, Tapi, Ngomong sekuler, Orang paham, Jadi, Yang ngelanggar asasi manusia, Ini, Ngopul, 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 Itu, Vilosofinya begitu, Tujuk, Ngopul, Ini perlawanan, Prosti, Tunggu, Ngopul, Agar bengikus, Dikai, Ternak kelayaban, Paham, Dan itu menolong agar, Ngopul, Ngopul, Sekali, Ngopul, Ngopul, Per� μια perkurangan, Dan berkalan-perkurangan, Enak, Malah diamati secara sosial, Bagaimana mau, Uang belajar dia kan cukup, Aku mau keluar, Keluar belanja, Aku mau tidur berhitungin urusan, mayı, Kayak sejian rumah seculer, Keluar contemporary, Tengoknya memakai cengkuk, Dan sejian bawah sekarang, Dia ngemar попul paham, Tengoknya yang baki potem ngemar painted langit semuanya, Tengok ada Kajian mengulungkak, erst encuent prêtungku, Satrif gubulu, Kenapa kamu kamu semua, Tengok ada orang, Aku cmdillir, oh, astagfirullah raro karpet uang filosofi nabi ini raro manane, paham? saat nabi ngendikan ngumpuli bojo kuibadah, ngumpuli bojo agamu, kita harus paham spirit itu apa? filosofinya kenapa nabi-nabi sering ke pasar apa filosofinya itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang kalau pulau mulai tengok yukceng nabi-nabi-nabi, kerasok kita ke pasar, mas tiap hari pertama, pertama kalau ngayai tengah ruang, kebanyakan kus ulama ke pasar aneh, jangan berkata, biaya biasa ngayai-ngayai peknya, nandaranin pasar, muru ah apa? seseh kalau mereng-mereng aneh kue, pasaket goblek nyalwa ngalim, ya aneh what this? sane-ane kue ngalim di pasar aneh kue, goblek, nyanwa aneh kue, ya aneh karena itu kadang orang gak gusur itu ya bener artinya bener itu orang yang janggal itu kan rambut pintar tiba-tiba gusur jadi orang bodoh ngakak ini orang nyoal orang kenapa? itu ngakak ini gusur pinter tapi kadang ini-ngakak ini ngakak ini pintar ya semenengah-menengah rup sekarang malah ini ya malah aneh orang bodoh kok nyoal wau mesti ini ngga sepani nyoal nyoal gusur ya aku gusur pinternya tapi bedo malah api kawali orang aku ya orang bodoh nyo bodoh nyo terus makanya saya itu melawan itu ya tradisi murah itu harus kita lawan karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan dia masalah murah dua ayatnya sorry kecuali ngga sorry mungkin saya salah ayatnya itu sorry artinya ngga bisa dibahami selain itu gelim-ra-gelim wawah yang sunafil aswak terjemahannya melakuk-melakuk ini pasal kecuali ayatnya ngga sorry misalnya ayatnya surah bahasa Arab itu mukham surah bahasa yang kayak ambigu lapat-lapat yang terjemahannya ngga jelas ngga jelas ngelapatnya sorry terjemahannya jelas maknanya jelas dan filosofi agamanya juga jelas karena agama dibagi dua yaitu ibadah makdul kayak sholat dan ibadah mu'amalat kayak tenang saksi ketika ada orang di pasar artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung nah ini dari tadi nabi ketika sohabat ngomentari yang mau kerja tadi dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama mencari kanapkah juga nah kalau saya ngomentari yang menang ini naruhan yang menang ini biduan yang menang jadi ngaji ya sedang beragama yang transaksi ya sedang beragama jadi yang nunggu ini janggem-janggem ya sedang beragama makfam ya kernat-kernat ya sedang beragama superfaksi yang ngalor gitu ya sedang beragama karena nabi dawa tolak sul-halal fari datun ala kulimus karena mencari halal adalah bagian dari farah nah kenapa orang ku'arit orang uniku orang ku'arit gak ada ajaran agung-agung kayak mahluk makanya dari ibn umar ya rahum syirah rakol kilah itu makhluk paling walaik orang soleh tapi diponis walaik karena solehnya bahaya bagi kehidupan paham ya soleh tapi bahaya bagi nah ini dimaksud kandil nabi tiga moco kor'an tapi kor'an ratuk guluneh berarti benar-benar wadi waca tak paham ya moco kor'an tapi kor'an ratuk guluneh berarti benar-benar wadi waca tak padahal jelas-jelas kor'an pula sengendikan wa ahsinu intawai subul muhsinin falat etakamal akobah wama adro kamal akobah fakuh rokobah awit'amun fiyawmin li masyukah ciri utama agama tetap et'am yang keimangan fakuh rokobah merdekaan abu budak nanti masalah kapal kesalahan juga gitu fakah barobu it'amu asaroti masakin uang nasalah melampar sumpah wajibnya keimangan sepulah uang miskin nasalah ya kira di rumah sepulah tapi sibdinan apa? miskinan lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang tuaris? hanya karena ngelakoni baga mak? mpani makanya Sayyidina ini terus buka kor'an di jua Taukharis di jua lu kor'an ini udah saya ngomong seng ngomong lah aku seng terang maksudnya ya paham ya di sini juga saya nggak senang misalnya romantan buat nombor uran saya nggak senang buat nombor nombor nggak senang tapi ulama tetep harus menjaga kesetabilan jadi sampai ulama katut-katut mah nilal buka kalau orang melok darusan jangan sampai ulama melok-melok jangan sampai ulama melok-melok ya ulamaknya kadang melok gue menunjukkan naikku sunnah, ya kadang ramai lo ibadah, rejik gue santo, itu melok terus, kriminal, paham ya ulamaknya lo paham, ulamaknya lo kalau boleh balik, kalau ada ulamak, ngaku ulamak gak apa-apa paham ya, yang penting konstitusi agama tetap naik sunnah, tutup tetap sunnah dan untuk menjaga variasi kebaikan tidak ter, apa, sentralisasi disitu, bahwa kebenaran enggak hanya tersendralisasi benar-benar orang bangun, bangun hidup orang Pak Maxim ngertian sama tradisi direnon bangun, bangun langsung bangun, bangun ponder ter, apa, tellung aneh, saya mesti, pernah terugkisan,сьan bendu yang berb acab jangan l modification jangan lupa, jangan lupa ngomong jangan lupa jika kita jangan lupa 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 supaya saham saya menjaga tradisi orang-orang awam yang sedang tidak ter 그리고 tapi tidak usah, tidak ada kriteria baru mereka melakukan sholat ketika Tidikalsuboh sayisa oke, kamu ponis pasir Tidikalsimotrawe, kalau ponis pasir Tapi nabi itu orang suga yang juga, orang meninggal sunat kalau diponis pasir itu bahaya adalah konstitusi agama bahaya Hai tapi kutu kramat lho gue ngomong-ngomong atrawah orang kramat bareng itu lagi biasa tapi kalau kelasarnya ya nggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi agama ngomong-ngomong ngiai mulai 2005 ngiris miteng naruhan sholat takhiyat masjid itu aku mulai subos mulai angkoran ibadah terus yang gue musok dina-dina ngurus sawah sapi bangku ini seminggu pisan nggak sholat takhiyat masjid buangkunya bangku ibadah mulai melek sampai turun menang ngomong ibadah seminggu pisan bangkunya ga sholat takhiyat 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 kalau ini bisa ngenang hadisnya Aisyah dari Aisyah aku roh tenang nabi senang ngamal tapi nak takut jaga berdu ngamal tuh diting diting ini memangnya begitu kita jangan sama-sama kawarit ojo sampe kita jadi kaum apa kawarit ojo sampe kiyayu gagal kiyayu ini merguposo asura ora kiyayu gagal jadi kiyayu ini menggerjep-rejep raposo sampe banyak kiyayu gagal hanya kan agak ngelakonisun lupa mau kiyayu saya di dunia disini disini terkenal poso rejep poso nisbu sakban poso tasu a wakil kiyayu yang gagal sekalih orang diciri kiyayu lah ya lupa kiyayu yang dua belakang ngelakoni akhirnya gak ngelakonisun kiyayu jadi kiyayu yang kiyayu yang di eksis barokah kupie lah lupa gak umpoh-umpoh dari tradisi tiap kiyayu duisnya mesti poso tasu a asura sekali kiyayu nyayu ke orang kiyayu ngelakonis kiyayu ngelakonis pahamu berhubung orang yang dinyali tetep raposo ketika saya nyalin kalau kiyayu kalau kita tinggal poso e putah nyali enya orang kiyayu nyalin kiyayu ngelakonisih kiyayu kiyayu pembaleng rala bengalang mau batik sois datang poso iya kiyayu yang diunia tidak ada kiyayu yang orang kiyayu kiyayu nyalin lu kalau punya puedes pakai kiyayu makasih nasi talk saya tanahkan Cuma anak raposo juga terus kedung sangang, rongkirin nge-tek Tauh ribu-ribu ada apa yang disaut Tunggu-tunggu mari ngerti ya, sebabnya raposo lah ya rapati duyan makan Ngoraini raposo dengan raih donyo, jadi aman Oh, siapa raposo? Ya mau bener, aku pasti maljulnya tidak ada tamu, jadi raposo Jadi biasa rapongan menang Ngorakok pepish, ADU batal. Warver, warver Kenapa? Oh, silapannya arah Ini penting kubuk terangkan, jadi kaum qu'ahadid itu soleh, tapi bapak benda Iku ya rahum shirarah, rahul khallal jari ibn umar, yang kemah peluk dan yuruh Nah ini simbol kuruk terangkan Wa kola innawum intolaku ila ayatin nazarati kufar faja'aluha alal mu'minin ini berumahnya yang ini tegang balik orang-orang warid ketika ada yang mesti ada yang jalan alal kafirin diterap ada alalmu ini berumahnya yang ingin bertemu pengirahan selamat ini sensitif ini sama rosa ada Islam berpakar-pakar rosa ada partai-partai yang salah suci rosa ada Islam berulama yang waras ulama waras diri utamanya yang ingin mengajikan ke kitab yang ingin mengajikan ke kitab harus ditawarkan maka dia paling ditawarkan yang ingin mengajikan ke kitab karena saya tidak percaya kebenaran saya saya pakai riwayat yang sofiqa ila rasul kalau tidak mengajikan ke kitab tidak percaya dengan pendapatnya tidak berbicara dengan raka ruwan tidak berbicara dengan pendapatnya agama ini berbahaya saya ingin mengajikan Nabi Muhammad jadi ingin mengajikan Islam berdasarkan hadisnya Nabi so kok berdasarkan pendapatnya nah misalnya gak harus nyata ini yang perlu di rumah wong khawarit itu mau cokoran tapi diknewura ro'as babi nuzul yang ro'as babi nuzul misalnya nyata ini yang nyata Ali dengan Muawiyah itu sudah perang karena sudah perang berarti sudah saling bunuh kalau sudah saling bunuh dari wong khawarit Ali dengan Muawiyah itu ayat wama yaktul mu'minan muta'am ini dan padahal jadi yakinannya mu'minan termasuk membunuh orang mu'min memang bunuh wong mu'min ini jelas tapi ayat itu diisik itu juga merisik wong kafir yang penggawaiannya mati ini wong ya repot kamu mau ayat itu berjalan sesuai yang dipahami berarti ya wong wong yang perang saudara itu paham ya jaman fiswa ngelawan DITI pada islamnya paham ya saya ini TNI yang mati ini gam ya islam paham gam yang islam mati ini TNI yang agama islam ya abuk paham ya paham ya wong 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 ngerti ini malah ini sama anak wong wong ngerti aku itu iya lapan saya jedi lapan diba tiba ayat mówi kita angkat kita sesuai buk Maksudnya pengiran, dia berkata, Allah menghentikan Masa ini orang mu'min itu Mereka menerokok selawasi Nah, tidak ada orang yang tahu Masa ini mu'min itu menerokok selawasi Nah, tapi pengiran ayat 1 Al-Quran itu Mereka suruh ayat itu Nah, Masa ini orang mu'min itu Mereka menghentikan Nah, aku masih aku telung puluh Saya pengiran yang menghentikan Mereka orang sing tobat itu saya sepura Nah, kau pengiran tidak memperlakukan pasal berapa Paham ya, 3 Tuhan Tidak melakukan pasal Dia ganil, Pak, HP, penirian Misalnya di Nabi sering jahat Misalnya, waman syarapa, waman zainah, pindah Kalau di Nabi, di Nabi, di Malinya, di Bunerau Tapi Nabi, di Nabi, di Jawa, di Kalaun, di Kalaun Misalnya, di Jodiak, itu masih Lati-Nabi, 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 Lati-Nabi Lati-Nabi, 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 Lati-Nabi Masa ini, Lati-Nabi, Lati-Nabi Paham ya ada. pasal, dia terserah, Tuhan, 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 Tuhan. nah cara ini dia berarti kira-kira para pengheran cara ini hubungan dengan pengheran rarok sampai nebak ke sana pengheran gue cara ini hubungan dengan pengheran rarok sampai nebak ke sana pengheran pengaku yang rarok cara ini hubungan dengan rarok paham bahaya kalau ayat yang nazarat alal kabirin kemudian intolakwilah ayat nazarat sil kufar dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu mulanya kula dalam hal ini anti wahabi dalam hal ini kula itu rapati seneng meskipun meyakini tapi nak darah ini kabir itu mesti kriminal wahabi darah ini sirik mesti kriminal bagaimana mungkin orang dikatakan sirik sementara di wajah penawar sirik ya itu lah ilaha itu lo paling yang paling buat mestinya orang diarah kubur yang menilai ilham yang harus dihukumkan sirik ya hukumkan orang agur ataupun orang perusahaan apa yang harus dihukumkan apa tidak mungkin kan poni sirik itu tetap alal kufar karena dulu orang-orang kabir itu nyembah berorolata usia nyembah kuburan lalu ini orang islam merangkara di bagu kuburan itu mesti wajah penawar sirik bagaimana orang diponi sirik sementara yang dilapati kalimat itu tahu tahu saya lebih mikir yang dilapati kalimat itu tahu kalau dilapati sirik itu banyak ayat-ayat yang dikatakan di aplikasi tidak diterap tidak diterap tidak diterap tidak diterap tidak diterap itu tidak diterap itu tidak diterap 5 kg jari kia ini lomo jari bongok-bongok waduh santai dunia itu bukutuan kia ini lalu kulan jadi kia ini gisir kulan itu wapis suani sandri barat dua kakaknya tahu congkulku ya lomo sampai keliru leo lak kia ini seneng aja suani bongok-bongok tak kona bongok-bongok bongok-bongkak ya berarti dikara bongok 5 kg itu-i berarti dikara bongok bongkak saya melangi bongkak saya berarti dikara bongkak ya ya saya Hai sampai kekara bongkak bersama-sama saya terkenal saya penggara bongkak saya i hali-hali tidak orangny orangnya 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 ya ya ini yang ini 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 Saya ngomong orang orang, saya ini bebas hal itu Saya punya orang orang, orang 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 Ada anak kita, orang 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 Inilah yang nabi ayam di sholat Ilim wanggo nima'an, emak baliknya mulai Adanya, saya sampai takdir Kalau orang amanat, harus segera diselesaikan Selanjutnya, kalau disimpan, pribadi Saya rileh lelah, asyikm Mari, nabi, nabi, nabi Latiang-tiang khuari Cara berpikir, karena dia meyakini sori kulayat wama ya betul mu'minam muta aminan Ali sudah pembunuh karena perang Mu'awiyah juga sudah dia agak benar kabir dia ini gak sadar monis wong mu'min benar ini bagian dari krimi krimi lusak itu kue monis wong ning kuburan kabir, wong orang krimi wong dawe nabi wong sing nyelok dulure kabir sakot ba abiyah adi rumah nak tepak ya sing kabir nak sing ngomong kabir, jadi 50-50 jadi tuduh-tuduhannya bagi wong islam 50-50 nak tepak ya panjen sing ngomong kuburan kabir tenang, nak tepak sih nuduh kabir, pilihannya mau ikut kok jadi nuduh kabir waduh bik nuduh zino aku nuduh zino rote nak tepak ya rotein kudutih hat nak tepak aku kena kadul kosa gana pilihan mau ikut kok paham ya, lani kalau nuduh rotein orang jelas itu orang nukis api 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 paham ya, kesalian-kesalian yang keluar itu bahaya sekali karena intol aku ilahayatin nazalat fil kufar orang nukis api orang nukis api berlakukan secara umum alih ya kriminal kamu awia ya kriminal semua kolikpah, pemimpin islam ya kriminal semua TNI ya kriminal tidak gampi ya kriminal ya perang ini negara islam mesti saling bunuh ya, bapak perang di irak misalnya kordi, bapak kalau mbak ishaddam ya kodak islam misalnya orang nukis api rata mau di tali samin kamu kamar itu neng-neng kalian mau sinuh itu SMS ke arena ini harus kamu bertobat mulai doakan sama ke para orang siapa ya doakan semuanya baik-baik jadi kamu yang kompetisi ini kamu kenal itu boleh guru itu juga keluarga kamu kompetisi malah ini sampean kopi ya terutama anak-anak yang sering belajar beberapa masjad buhor ini sampean kopi jadikan dokumen dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar alal mu'minin itu bahaya kalau di koran itu ayat rata-rata dulu ya alal kufar yang dikritik itu dulu orang orang kafir kecuali jelas-jelas ya alal adina aman udah bisa begitu orang mayatul mu'minah mutamitan saja orang kafir saja dia yang diterima tobatnya orang nabi nanti buyu ngakak-ngakak kita kok iswaban ya rasulullah kenapa dengan buyu ceria aku itu buyu berrohmatik pengirahan orang pembunuh ini kok ini suaranya jagungan misalnya kayak contoh yang nyata waksib ya khamzah khamzah dimatikan secara sahih dibunuh secara sahih tentu syait khamzah filjan filjan kemana ini ngopi happy ini suaranya syait khamzah santai ini suaranya waksibarmatani khamzah atau bat dia sebagai panglima islam matani musayal al-gadab jadi waksib ya khamzah yang ngopi ini suaranya bareng lu om contoh waksib ya khamzah wah orang iso melebu wama yaktul mu'minah mutamitan bajajah jahannamun apa karena pasal yang di koran adanya ayat itu juga ada ayat waman taban paham ya tinggal nanti dijerat pasal berapa paham ya masalahnya apalsa ayat dikudok koran telung pulok koran telung pulok itu semua samini aku ngopi polisi samini orang gue pasal orang tuan koran telung pulok itu pasal lagi pasal tau apa lu apa gua pasal entuk waksibarmatani malah kena pasal pencemaran apa baik pernah pusing ini pasal paham ya tapi ya artinya aku ingin memahami koran aku sadar orang yang kepolisian yang ada orang-orang yang ada ulama orang pasal lagi artinya kan tidak semua yang terjadi kotilil mu'min tidak semua pemburu melibu pasal wama yaktul mu'minah mutamitan jangan-jangan karena tobatnya sudah benar dia melibu pasal yang mantabah itu paham ya paham ya paham ya kalau maksud sama orang gini dia itu diancam neraka tapi jangan-jangan dia pezinang sudah melibu pasal mantabah gitu misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi nah gak berbaik hati pencemaran nampak baik tapi pengeran kan ke polisi masalahnya kan masih benar artinya sampai gak usah khawatir gak usah melok nebak-nebak itu gak usah melok nebak apa karena yang enak menganggip bentuk masdar yang dikani ulama yang enak menganggip bentuk masdar bentuk kata kerja kata sifat misalnya ingatkan kita kalau kus wangiku tukang zina yang ini hukum ya suai zina kudus zina kancaman raka berarti wangiku angin raka orang ini wangiku kusina kancaman raka lakak wangiku biaya kus wangiku rajin dok den ya orang yang sama punya status yang sama orang yang sama orang yang sama yang sama yang sama yang tahlilannya kusina repot yang sama yang sama yang sama tahlilannya biasa tahlilannya tidak tahlilannya menilai lah ini jadi itu gedeak-gedak dan iklam repot ya ben kalau terserah itu mulanya dari kitab-kitab disi dalam kehidupan nyata polisi bisa padahal polisi itu bisa salah bisa ben ben tapi institusinya tentu kita butuhkan institusi kepolisian apalagi Allah ya terserah mengenakan pasal berapa orang ada pengheran kok yang rap itu yang rap itu yang tidak yang yang paham kira sampe lah kalau aku terserah pengheran kayaknya kena pasal ngaji apa pasal tinggal anak bengak-bengak paham ya karena pengheran aku tak kena pasal apa misalnya orang-orang aku sering kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri terserah pengheran paham orang rap kena ngom mak seneng suan kia ini kia bang sana seneng kia si boleh orang nganggur pengedari istri langgur terkurang pengheran kena pasal seneng kia ayo bapak tau muli al-fatiha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati